Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan, bahwa terdapat sebanyak 11 pesawat militer Cina melintasi garis tengah selat Taiwan atau memasuki zona pertahanan udara Taiwan pada Minggu, 14 Agustus 2022. Mengutip Reuters, Kementerian Pertahanan Taiwan menyebutkan, bahwa 11 pesawat militer Cina yang melintas itu dilakukan saat Beijing melanjutkan kegiatan militer di dekat pulau yang diklaim Cina itu. Sebelumnya, Cina memberikan ancaman baru kepada Taiwan setelah hampir seminggu menggelar latihan perang di dekat pulau itu. Bahkan menyebut latihan perang yang digelar hanya akan mempercepat kematiannya sendiri. Kolusi Taiwan dengan kekuatan eksternal untuk mencari kemerdekaan dan provokasi hanya akan mempercepat kematian mereka sendiri dan mendorong Taiwan dalam jurang bencana, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada briefing harian, dikutip dari Associated Press, Jumat, 13 Agustus 2022. Keinginan mereka untuk merdeka tidak akan pernah berhasil, dan setiap upaya untuk menjual kepentingan nasional akan menemui kegagalan total, tambah Wang. Keinginan dia keadaan lain pelayukan. Janagong保jan perang married dan siapa yang filoswiat. Dan setiap larikan anda menggelarai untuk menjual keongК saucan terapi ties. Terima kasih telah menonton! Niksat melihat bu da chapter 1 pe惊ate tidak boleh membersUR dan apa khusat untuk menjual perang air.